Nama Antoni Salim turut disebut-sebut dalam potongan video ceramah ulama MH Ainun Najib alias Cak Nun yang viral di media sosial. Dalam video yang sama, Cak Nun juga menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai Haman. Antoni Salim adalah anak dari pasangan Sudono Salim dan Kim Kin Neo. Ia almamater dari Northeastern College of Technology di Inggris jurusan bisnis. Antoni Salim dikenal sebagai seorang putra orang terkaya Indonesia yang bisa berkembang di luar bayang-bayang ayahnya. Yang lebih hebat lagi adalah ia bisa keluar dari bisnis seperti yang dilakukan oleh ayahnya yang dekat dengan kekuasaan. Walau dia punya koneksi dengan elit politik, namun dia bisa dengan bijak menjaga jarak dengan orang-orang partai. Ketika ayah Antoni Sudono Salim masih aktif, dia lebih memilih berkarir di perusahaan keluarga di luar negeri. Tahun 1998, di usia senja, ayahnya mundur dari bisnis. Itu bertepatan dengan badai moneter yang melanda Indonesia, sang ayah meminta dia meneruskan bisnis keluarga. Saat itu Salim Group menghadapi tuntutan hutang dari pemerintah sebesar 55 triliun rupiah. Dampaknya bisa menghancurkan semua bisnis yang telah dibangun ayahnya sejak muda. Dengan keputusan berani, dia menyerahkan BCA, Indosemen, Indomobil, termasuk semua perkebunan sawit seluas 1.155.745 hektare kepada pemerintah sebagai pelunasan hutang. Padahal ketiga bisnis itu tadinya adalah tambang emas bagi grup Salim. Selanjutnya dia fokus kepada bisnis makanan dan minuman serta distribusi. Oleh sebab itu, dia fokus kepada Indofood dan Indomaret. Tadinya kedua perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari holding ayahnya yang hanya sebagai bisnis pelengkap dari keberadaan PT Bogasari, monopoli terigu di Indonesia. Hal tersebut membuahkan hasil. Total omset PT Indofood sukses makmur tahun 2018 mencapai 73,39 triliun rupiah. Sedangkan Indomaret yang memiliki gerai sebanyak 15.335 unit meraih omset tahun 2018 sebesar 73,37 triliun rupiah.